Oke, kembali lagi bersama saya di Dr. Eng Channel Kali ini saya akan membahas tentang IEEE Explore Nah, sebelum masuk ke IEEE Explore Alangkah baiknya kalau misalnya kita mengetahui dulu tentang IEEE Oke ya, jadi IEEE itu mempunyai kepanjangan Institute of Electrical and Electronics Engineers Oke ya, jadi IEEE itu adalah organisasi besar yang bergerak di bidang teknologi Nah, jadi salah satu yang dibuat oleh IEEE itu adalah standarisasi Nah, untuk standarisasi di bidang teknik kita mengenal ada standarisasi IEEE Atau standar IEEE, ada juga standar ANSI Nah, kalau ANSI ini kepanjangannya adalah American National Standard Institute Nah, jadi biasanya kita mengenal dua standar itu di bidang teknik Nah, terus IEEE ini juga sangat kita tahu di bidang jurnal, di bidang conference, atau di bidang publikasi ilminya Itu sangat terpercaya Nah, jadi seperti itu ya Oke, itu mungkin sekilas saja ya tentang IEEE Nah, kita langsung masuk ke IEEE explore ya Nah, ketika kita ketikkan di sini IEEE explore.ieee.org Nah, ini kita bisa masuk ke halaman depannya seperti ini ya Nah, jadi IEEE explore ini Nah, ini adalah perpustakaan digital Yang di dalamnya itu ada jutaan publikasi ilminya atau karya ilminya Nah, karya ilminya itu tidak selalu jurnal Tidak juga selalu conference gitu ya Nah, jadi kita bisa melihat di sini Nah, kita klik di all ini Nah, ini ada buku Ada conference Ada course Ada juga jurnal and magazines gitu ya Ada majalah Biasanya juga IEEE mengeluarkan buletin-buletin gitu ya Terus juga ada standarisasi, standar Ada juga tentang autor ya Jadi, semua peneliti yang mempunyai karya ilminya di IEEE Nah, bisa kita cari di sini Juga ada citasi Nah, ini juga bisa kita cari di IEEE explore Nah, jadi Kita coba dari yang paling umum dulu ya Nah, misal kita cari di sini all dulu Boleh Atau spesifik juga bisa Nah, misal kita ketikan Kita pengen tahu seseorang gitu ya Kita kenal dengan seseorang Nah, kita pengen tahu Oh, dia itu mempunyai publikasi ilminya nggak? Mempunyai karya ilminya nggak di IEEE explore Oke ya Misal, nama saya ya Saya jadikan contoh saja Nah, kita tulis nama lengkap Atau last name-nya juga Bisa gitu ya Nah, kita tuliskan nama lengkapnya Kalau kita tahu nama lengkapnya Gitu ya Nah, ini ya Ini contoh punya saya ya Nah Ada 29 conference ya Di IEEE explore Nah, akan tetapi Ini hal yang saya temukan ya Jadi Kalau misalnya kita itu di IEEE explore Nah Itu kadang penulisan last name Nah, itu lebih presisi gitu ya Coba kita buktikan ya Nah, ini saya ketikan varit di murdian Itu lengkap Yang keluar adalah 29 Padahal saya ada 30 Oke ya Nah, coba Saya ketikkan Kita kembali lagi Ke alaman depan Nah, terus Saya ketikkan di sini Last name saja Oke ya Nah, ini ada 30 ya Publikasinya Dan semuanya publikasi saya semua Nah, jadi bukan Ada yang namanya sama kebetulan Ada murdian Tanya enggak Nah, ini adalah Seluruh publikasi saya Di IEEE explore ya Nah, jadi ada 30 Oke ya Nah, itu contohnya Apabila kita mengenal seseorang Yang kita ingin tahu Kira-kira berapa ya Misalnya Profesor A Nah, biasanya kita kan Pengen tahu Untuk memotivasi diri Supaya kita itu bisa Menjadi lebih baik Atau Meningkatkan Produktivitas ya Untuk Publikasi ilmiah Atau karya ilmiah Nah, biasanya seperti itu Nah, itu kalau misalnya kita cari Dengan Keyword nama ya Bisa nama lengkap Bisa last name Atau Nama akhir Oke ya Setelah itu Kita kembali lagi Ke halaman home ini ya Atau bisa kita lanjutkan tadi ya Cuma saya coba Permudah ya Dalam artian Untuk penjelasannya Nah, kalau misalnya kita cari sesuatu ya Contoh Misalnya saya orang teknik ya Saya cari di bidang renewable energy Ya Atau energi terbarukan Nah, ini saya sangat suka sekali ya Karena ini bidang saya Nah, kita mau cari Publikasi ilmiah Baik dari jurnal Ataupun conference Atau Standard Itu ya Nah, ini ya Nah, jadi akan keluar Renewable energy ini Ada berapa ini Ada 55.755 Ya Sumber informasi Yang bisa kita dapatkan Dari IEEXplore Oke ya Nah, contohnya disini ada berapa Conference-nya 45.661 conference Di bidang renewable energy Oke ya Terus juga ada 216 buku Ada 8.526 jurnal Ada 32 standar Terus ada juga Ini magazine ya Majalah Nah, ini ada 798 Dan course ini ya Nah, jadi suatu pembelajaran Ini ada 22 Nah, terus juga ada Early access articles Ada 500 Oke ya Nah, jadi saya jelaskan dulu ini Jadi, kalau misalnya Di jurnal IEEE Jurnal ini ya Nah, ini ada IEEE transaction Nah, itu yang paling terkenal ya Nah, dan yang paling terpercaya Di IEEE Explore ya Nah, setelah itu juga ada Early access articles Ini ya Nah, ini juga termasuk Di dalam IEEE Explore Ada juga IET Gitu ya Nah, jurnal IET Itu juga masuk Di dalam IEEE Explore Ya Nah, itu untuk jurnal Nah, terus Ada conference Nah, ini conference ini Dari berbagai macam negara Termasuk Indonesia ini Sudah banyak Conference Nah, yang masuk di dalam IEEE Explore Gitu ya Oke, jadi IEEE mempunyai IEEE Indonesian Sections Gitu ya Jadi, IEEE yang ada di Indonesia Atau IEEE Indonesia Nah, yang mengadakan Seperti ini ya Apa namanya Organisasi yang mengatur IEEE Di Indonesia Nah, jadi seperti itu Contohnya adalah conference Conference di masing-masing institusi Nah, itu juga Harus daftar dulu Di IEEE Indonesia Gitu ya Nah, terus juga Nanti baru ke pusat Gitu ya Kalau misalnya negaranya adalah Indonesia Oke, setelah itu Di sini ada buku dan lain-lain Misal Kita hanya ingin menampilkan jurnal Kita klik saja di sini Jurnal Nah, setelah itu apply Maka yang ditampilkan Hanyalah jurnal Kalau misalnya kita hanya ingin buku Atau standarnya saja Atau conference-nya saja Tinggal di klik saja tadi Sesuai dengan apa yang kita inginkan Nah, akan tampil seperti ini ya Nah, ini ada tampilan jurnal IEEE Ada banyak ya Nah, saya jelaskan dulu Ada beda simbol ya di sini ya Nah, di sini ada Simbol kunci yang dibuka Yang terbuka Nah, berarti ini adalah free download Atau open access ya Istilahnya di jurnal itu Istilahnya kalau bisa di-download secara langsung Itu adalah open access Jadi bisa di-akses secara terbuka Nah, yang kedua Ini ada simbol Kunci yang ditutup ya Atau terkunci Nah, kalau misalnya sudah terkunci seperti ini Maka kita tidak bisa download secara langsung Atau secara cuma-cuma Kita harus Ini ya, download dengan berbayar Nah, jadi seperti itu ya Nah, biasanya kalau misalnya di awal-awal Kita bisa cari saja Yang ini ya Yang open access Jadi kita bisa download secara langsung Nah, gimana cara downloadnya Kita klik ini ya Oke Oke, nah di sini ada PDF-nya Dan juga ada informasi di sini ya Nah, informasinya adalah di sini Yang perlu kita tahu Nah, ini ya Ini adalah tanggal dipublikasikannya Di IEEE Explore Untuk jurnal ini 20 April 2020 Itu masuk Dan sudah terbit di IEEE Explore Gitu ya Nah, publisernya adalah IEEE Jelas ya Karena masuk di IEEE Explore Ini ada electronic ISXN Nah, biasanya kalau misalnya Dosen-dosen mau naik pangkat Dan lain-lain Memerlukan Electronic ISXN Nah, atau kalau buku ISBN-nya Nomor ISBN-nya Itu ya Dan ini ada DOI-nya Dan ada page-nya Nah, yang saya suka dari IEEE Explore Itu adalah tampilannya yang sangat Informatif gitu ya Kita butuh data apa saja Yang detail Itu ada di IEEE Explore gitu ya Nah, jadi Mungkin ini adalah salah satu Yang terlengkap ya Jadi IEEE Explore adalah salah satu yang terlengkap Nah, jadi misalnya kita mau naik pangkat gitu ya Sebagai dosen Nah, itu IEEE Explore ini akan sangat memudahkan Biasanya kita butuh cover-nya Kita butuh Dari ini ya Apa namanya Daftar isinya Nah, itu sudah disediakan di sini ya Di IEEE Explore Nah, akan saya tunjukkan nanti Nah, ini ya Jadi informasinya Atau kita mau lihat Preview-nya dulu Introduction-nya apa Sebelum kita download Ya Nah, setelah itu kita tinggal klik saja PDF-nya ini Maka kita bisa download Ya Nah Nah, ini sebagai contoh saja ya Sebagai contoh kita sudah bisa download Salah satu jurnal ya Oke ya Tidak saya lanjutkan Karena ini sudah bisa terdownload ya Oke Nah Jadi seperti itu Nah, ini untuk Salah satu jurnal ya Nah, kalau misalnya kita Masuk ke ROT tadi ya Dan OPNRJ tadi Jadi Ini juga sangat memudahkan ya Kita bisa cari Kira-kira Kita mau belajar apa sih Gitu ya Nah, mungkin juga saya Tambahkan sebagai informasi Nah, ini adalah IEEE adalah merupakan IEEE Explorer adalah merupakan Perpustakan digital Jadi sumber informasi ya Nah, kalau kita mau mencari sesuatu Yang kita tidak ketahui Dan kita pengen tahu Khususnya tentang teknik ya Nah, kita Bisa cari di sini Gitu ya Search aja keyword-nya Gitu ya Tentang apapun Kita bisa search di sini Gitu ya Nah, ini ada standar Dan lain-lain Oke Nah, ini ya mungkin ya Yang penting ya Jadi ketika kita ingin Oh, untuk Ini apa namanya Misalnya tugas akhir Atau tesis Gitu ya Atau disertasi Nah, misal Kita ingin Menampilkan jurnal Nah, tahunnya Lima tahun Terakhir saja Dari sekarang Misalnya 2015 2015 sampai 2020 saja Nah, jangan terlalu lama Misalnya Yang terbaru Oke Apply di sini ya Kita bisa setting di situ tadi Nah, akan tampil Di tahun 2015 Sampai 2020 saja Nah, selain itu Tidak akan ditampilkan Nah, ini untuk ring ya Kita bisa pilih yang Single year Atau hanya Tahun tertentu Yang spesifik Misalnya 2020 saja Yang sangat baru Nah, yang lain Tidak perlu ditampilkan Misalnya Apply Nah, ini bisa Kita lihat di sini Nah Ada banyak ya Nah, ini juga Masih termasuk buku Magazine Gitu ya Early Access Articles Sama Conference Oke Kita pilih saja Salah satunya Apa yang kita Butuhkan Nah, misalnya kita pilih Salah satu artikel Atau jurnal ya Ini jurnal ya Early Access Articles Ini jurnal Oke Apply Nah, ini kita masuk Nah, ini banyak yang Open Access ya Untuk Early Access Articles Nah, jadi sangat memudahkan Kita untuk download Secara langsung ya Tidak berbayar Nah, ini Oke, jadi seperti ini Nah, setelah itu Nah, kita bisa melihat di sini ya Di sini ada author Nah, para author yang Publikasinya ada di IEEXplore Pada tahun 2020 Nah, ini Kita bisa lihat ya Ada banyak sekali Nah, sangat banyak ya Terus juga ada Jumlahnya Misalnya di sini ada Sat MacLeaf Misalnya ya Nah, ini ada 8 Di 2020 Misalnya Terus ini juga ada Affiliation Affiliasi Gitu ya Bisa kita ketekan Misalnya kita dari Politeknik Politeknik Kalau dari universitas Universitas Dan lain-lain Oke ya Nah, ini ada Publication Title Publisher Nah, ini bisa kita cari Sesuai dengan Keinginan kita ya Nah, ini ada IET ya IET Renewable Power Generations IEE Access IEE Transaction Oke, nah ini On Smart Grid Nah, Smart Grid juga Bidang saya juga Smart Grid Micro Grid Renewable Energy Power Electronics Oke ya Nah, jadi seperti itu Nah, mungkin sekilas Tentang IEEXplore Itu ya Nah, jadi Yang sering dicari Itu adalah Kita cari artikelnya Kita cari sumbernya Terus Seleksi tahun tadi Sudah Dari single year Atau Kita pakai ring Terus kita cari Misalnya ada Orang yang sangat Menginspirasi Kita cari Publikasinya Kita masukkan Namanya Jadi seperti itu ya Oke Sekilas tentang IEEXplore ya Semoga sudah mewakili Dari isi dari Fasilitas IEEXplore ini Untuk memudahkan kita Mencari informasi Mencari sumber Karya ilmiah Nah, jadi seperti itu ya Oke Semoga bermanfaat Apabila memang Para viewer Atau para Yang melihat Video saya ini Merasa bahwa ini Bermanfaat Maka Silahkan di like Share And subscribe Oke Terima kasih Sampai jumpa di video